Yo, balik lagi di pembahasan SBM PTN Fisika 2018 Kita lanjutin ke tipe selanjutnya dari nomor 16 Ini tipe terakhir nih Ada 2 soal sebetulnya Kita coba soal yang pertama dulu Di kode 402 sama 468 Oke Sebuah benda bergerak pada bidang XY Dengan kecepatan VX terhadap test mana ini Dan kecepatan VX Dan VY terhadap T sama dengan ini Diketahui T sama dengan 0 Ketika benda berada di X0 Yaitu minus 1 meter Dan Y0 2 meter Oke Yang ditanyakan adalah Pada saat 2 detik itu Y atau X nya berapa Percepatannya berapa Oke Nah Seperti biasa Kita lebih mudah nih Sudah ada kecepatan ya Yang ditanyakan juga ada disini Percepatan So kita cari percepatan dulu aja deh Biar ngampang Terus kita cari A terhadap sumbu Y Dalam T Sama dengan Ini kita turunkan ya So kita turunkan V terhadap Y Satu kali So turunannya 3T 3 plus 1 habis So percepatannya terhadap sumbu X1 terhadap sumbu Y3 Percepatan akhirnya bagaimana dong Seperti biasa Pakai Pitagora sebetulnya Jadinya ada X nya 1 Y nya 3 So ini jadinya 1 kuadrat Tambah 3 kuadrat Sama dengan akar dari 1 plus 9 Sama dengan akar 10 Meter per second kuadrat Oke So ini buang Ini buang Ini buang Oke Pilihannya tinggal 2 nih A atau C Sekarang yang ditanyakan adalah Posisi ya X dan Y Oke Kita coba cari aja Kita coba cari X ya Kita coba cari yang X sekarang Oke Nah Diketahuinya kecepatan nih Kalau cari kecepatan Kalau diketahuinya kecepatan Dicarinya posisi Berarti kan tinggal di integralkan So kita integralkan ini ya So Untuk mencari X nya Oke Untuk mencari X nya Kita harus mengintegralkan Integral apa? Tentu integralnya VX Terhadap X Tapi ingat Udah diketahui X 0 nya disini So X 0 Tambah integral ini Oke So Kita masukkan X 0 nya adalah Minus 1 Plus Integral dari ini Integral dari T adalah T nya jadinya pangkat 2 Ini nya 1 Per pangkatnya 2 Oke Terus integral dari ini Integral dari minus 2 Tentu saja jadi minus 2 T Oke Terus Kita masukkan Saat T sama dengan 2 Seperti ditanyakan Oke Ini persamaan umumnya Kita masukkan saat T sama dengan 2 Saat T sama dengan Sorry Saat T sama dengan 2 X saat T sama dengan 2 Kita ganti T nya jadi 2 So ini tetap minus 1 Plus Setengah 2 kuadrat itu 4 Oke Kali Minus 2 kali 2 So ini minus 1 Oke Setengah kali 4 Itu 2 2 kali 2 Itu 4 So minus 1 Plus 2 Minus 4 Hasilnya minus 3 Oke Minus 3 nih X nya Wah Gak ada nih ternyata X nya dibilang 0 X nya dibilang 10 Oke Berarti bukan ini nih So kita harus cari yang Y juga dong Karena belum dapat nih Di X Kita cari Y Serupa sama ini sebetulnya Oke Serupa dengan yang ini Tinggal cari terhadap sumbu Y saja Langkahnya persis sama Y 0 plus integral dari V Y D Kok D X sih D T Sorry Kita masukin Nilai Y 0 nya 2 Plus integral dari ini Kita integralin Integral dari 3 T Oke Tulis aja dulu 3 T nya pangkat 1 Jadi pangkat 2 Terus dibagi pangkatnya Kayak begini Plus 1 Diintegralkan terhadap T Jadi nya T Oke Nah Sekarang kita cari saat Y T nya sama dengan 2 Posisi Y saat T nya sama dengan 2 Masukin aja T nya jadi 2 So 2 plus 3 per 2 Kali 2 kuadrat 4 Plus T Ganti jadi 2 Oke So ini jadi 2 Ini 2 juga 2 kali 3 6 Plus 2 So 2 tambah 6 Tambah 2 Hasilnya 10 Dah Kita dapatkan Saat T sama dengan 2 Y nya sama dengan 10 So Akar 10 Dan 10 Jawabannya Adalah Yang C Oke Kita lanjutin Ke Soal nomor berikutnya Tapi tipenya sama persis nih Nah Tipenya sama persisnya Nah Cuma beda Angkanya aja sih Tetap kita kerjain deh Buat latihan Sebuah benda bergerak pada Bidang X juga Kecepatan terhadap X nya gini Kecepatan terhadap Y nya gini Diketahui saat T 0 itu X 0 nya segini Y 0 nya segini Persis sama kayak tadi Cuma angkanya aja beda kali ya Yang ditanyakan Saat T sama dengan 1 Sekarang berapa Oke Oh salah Pada saat T sama dengan 1 Jarak benda Oh agak Agak variasi dikit sih Pada saat T sama dengan 1 Yang ditanya Jarak benda itu dari posisi awal Oke Jarak benda dari posisi awal Agak variasi dikit sih Oke Nah Karena ini carinya jarak Berarti kita harus cari Posisi Ya Kita harus cari posisi dong Kita cari posisi aja langsung Tadi X terhadap T Kita cari Yaitu X 0 Tambah integral dari V X Diintegralkan terhadap T Kita masukin Saat 0 Itu X nya 1 Plus integral dari ini Integral dari 6 T kuadrat 6 nya tulis dulu aja T nya jadi pangkat 2 Bagi pangkatnya begini Oke Terus ini minus 2 Diintegralkan jadi minus 2 T Oke Nah Sekarang dicari saat posisinya Sama dengan 1 detik Saat T sama dengan 1 detik ya So berarti ini kita cari X saat T sama dengan 1 Artinya T nya ganti 1 semua So 1 Tambah 6 bagi 2 3 3 kali 1 kuadrat Tetap 3 Minus 2 kali 1 2 So ini 1 tambah 3 Kurang 2 Hasilnya 2 Oke Dapat nih Dah Nah Terus Karena yang ditanyakan adalah Jarak benda dari posisi awal Artinya Kita harus tahu Seberapa Benda ini berpindah tempat So kita harus Cari tahu Perubahan Jaraknya terhadap X nya dulu Sekarang akhirnya 2 Awalnya dia di 1 Kita kurang berarti ya So perubahannya adalah 1 Gini ya Oke Sekarang kita cari juga Yang terhadap Y So Y T Equals to Y0 Tambah integral Dari yang ini Kita integralkan Yang ini ya V Y DT Y0 Yaitu 2 Masukin Plus Ini kita integralkan 2T Pangkat 2 Bagi 2 lagi Plus 6T Terus Masukin saat T nya Sama dengan 1 Ini 2 Tambah 2 Bagi 2 1 1 kali 1 Kuadrat Tetap 1 Tambah 6 Kali 1 6 So ini hasilnya adalah 9 Kita cari delta Y nya Yaitu 9 Kurang posisi awalnya 2 Yaitu 7 Nah Jadi tanya kan adalah Berapa jarak benda itu Dari posisi awal Oke Posisi awalnya kan ini Ya Posisi awalnya adalah Ini dan ini So Kita udah cari tadi Berarti X nya itu dia berubah 1 Y nya itu berubahnya 7 So kalau mau cari jarak dari awal Ya tinggal kita fitagoraskan aja So R Equals to Akar Dari 1 Kuadrat Tambah 7 Kuadrat Sama dengan akar dari 1 Plus 49 Sama dengan Akar dari 50 Sama dengan 50 Ini kita ubah Jadi 5 Akar 2 5 kali 2 ya 50 itu 2 5 kali 2 Tentu jarak Jalan meter Ups Gak liat Gini ya So 5 akar 2 Jawabannya Adalah yang C Nah Kita udah selesai Bahas yang nomor 16 nih Ada 6 soal berbeda Cuma gak beda-beda banget sih Ada sebagian Ada 4 tipe tadi Yang Bisa dipakai untuk latihan sih Artinya Dari Soal UN Sorry Soal SBMPTN 2018 Ini nomor 16 Semuanya itu tentang Integral Turunan Gitu ya Paling nanti divariasiin terhadap jarak Kayak gini Terhadap Perpindahan tadi Terus Ada gayanya tadi Yang di nomor yang lain tadi Gitu ya So Intinya Dari sini kita bisa belajar banyak Bahwa tentang Integral Turunan Dan Besaran-besaran dasar lain Tapi rata-rata Nomor 16 sih Masih Masih gampang ya Masih dasar-dasar Ya Amankan berarti Untuk soal nomor 16 Oke Kita lanjutin lagi Ke nomor 17 Ya Dengan Tipe-tipe soal Yang berbeda Oke See you Tipe-tipe soal 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 Tipe-tipe soal